Setidaknya masih ada 16 bangkai kapal yang mangkrak di sepanjang Sungai Juwana yang dampaknya menghambat proses normalisasi sungai Padahal, pemilik kapal sebelumnya sudah diimbau untuk memindahkan kapalnya Selain itu, ada 6 kapal tanpa mesin atau bangunan kapal yang juga mengganggu aktivitas normalisasi Padahal proses normalisasi kini sudah mendekati akhir yakni hampir sampai pada jembatan lama Sungai Juwana KBO Satpol Air Polres Pati, Ibtu Sutamto mengatakan bangkai kapal yang belum dipindahkan rata-rata ukurannya di atas 200 GT Sehingga untuk upaya dalam memindahkannya, pihaknya merasa kesulitan menarik bangkai kapal tersebut Sutamto juga mengaku sudah menghubungi para pemilik kapal namun tak mendapat respon positif Para pemilik bangkai kapal ini malah mengindahkan peringatan yang sudah dilayangkan tersebut Kalau kurang lebih yang mangkai itu yang tersebut adalah kurang lebih 16 ya Pak Tenggu 6 kapal Tampak mesin ya Pak? Tampak mesin juga Itu penyelesaiannya nanti gimana Pak yang 16 ini? Yang 16 itu masih komunikasi, koordinasi dengan pemilik Ya selama-selama ini yang saya tepatkan adalah kandidatum saya Masih berusaha Usaha disampaikan tadi yang lebih optimis untuk berusaha Saatnya kita berusaha, kita sudah berusaha lagi Kita sampai ketahkan dengan pihak Dari pantauan di lapangan Memang ada sekitar 3 kapal yang kondisinya sudah rusak parah Bahkan hampir tenggelam Dan puing-puingnya berserakan mengambang di sungai Melihat kondisi demikian Maka pemerintah sudah barang tentu ikut mensosialisasikan proses normalisasi ini Untuk mengingatkan pemilik bangkai kapal Untuk segera dipindahkan agar proses normalisasi segera selesai pada waktunya Oksanu Rajai, Simpang 5TV, melaporkan Terima kasih